Seorang wanita bernama Istikoma, 24 tahun di Banyu Asin, Sumatera Selatan, nekat menyamar menjadi pria. Hal ini ia lakukan demi memacari seorang gadis muda berinisial P. Saat dibekuk polisi, Istikoma alias Ram menceritakan awal mula bisa berkenalan dengan P, hingga berujung pacaran menjadi sepasang kekasih. Ia berkenalan dengan korban P melalui media sosial. Istikoma menggunakan akun bernama Iski Saputra. Waktu itu, ia mencari ABG untuk diajak berkenalan. Ketika itulah, ia menemukan P, keduanya berkenalan dan chat di messenger. Sampai akhirnya, komunikasi mereka berlanjut ke WhatsApp dan semakin intens. Istikoma akhirnya mengajak korban untuk bertemu. Beberapa kali bertemu, hubungan mereka kian dekat. Korban P sama sekali tidak curiga bila Ram merupakan seorang perempuan. Diakuinya, ia pernah melakukan tindakan pencabulan kepada korban. Awalnya, aksi asusilah dilakukan pelaku Ram di dekat pasar, karena takut ketahuan orang, sehingga pelaku mengajak korban untuk menginap di rumahnya. Saat itulah tindakan pencabulan dilakukannya. Kini, identitas korban sudah terbongkar setelah dua bulan berpacaran dan dibekuk polisi.